Assalamualaikum hai hai teman-teman Nah ini petaknya di pagi hari ya mams Nah sebelum beraktifitas yang lain-lain disini aku membersihkan dulu halaman samping sampai rumah kita mams Oh iya mams apa kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya Nah disini aku sambil satu sapu dan aku menyapa dulu apakah mams di rumah sudah beraktifitas dan bersih-bersih gitu mams Karena tidak lama lagi puasa gitu jadi sebelum puasa itu utamakan membersihkan dulu biar enggak repot lagi nanti di saat puasa Oke selesai disamping rumah sini kita lanjut Di belakang rumah gitu mams ditonton sampai selesai Nah disini aku cabut rumputnya ya mams karena sudah lebat gitu Nah saking kasihkannya cabut rumput itu tangan aku gelembung-gelembung gitu ya mams Tapi enggak apalah karena pekerjaan cabut rumput aku ini selesai juga aku kerjakan gitu mams Akibat musim hujan gitu rumput-rumput mulai subur lagi mams Kadang sehari saja itu panas Nah semalam itu juga hujan deras lebat Padahal baru kemarin aku cabut Kong hujan lagi malamnya gitu guys Nah disini aku sapu-sapu Nah di bagian sana belakang itu sudut disitu banyak rumput mungkin pengaruh Sebelum bangun rumah ini mungkin orang sering buat sampah gitu ya mams Nah disitu banyak sampah-sampah bekas gitu mams Nah di belakang itu agak lembab sedikit dan mungkin pengaruh kemarin dibuat saluran itu Agak tipis lantai bawahnya gitu Jadi ada yang sudah tembus ke tanah gitu mams Nah sambil nonton aku Nah disini ada iklan kopi gitu guys Tetangga aku masuk gitu Nah disitu dia kasih iklan lewat gitu guys Nah disitu aku ditemani sama kucing-kucing ayam-ayam Ayam-ayam itu di kandang gitu loh guys Disitu ada pembatasnya Jadi di belakang samping rumah itu Ada peliharaan binatang ayam ada bebek gitu guys Nah ada kucing ini Nah di bagian sini sudah aku pangkas-pangkas pakai parang gitu ya mams sebagian Karena itu agak keras Nah disini aku lanjut lagi cabut-cabut rumputnya Masih bagian cabut-cabut rumput Kalau tadi cabut itu bun Itu apa namanya rumput yang menjalar ke dinding itu Sampai ke atas begitu bun Apalagi cuaca masing hujan Sangking banyaknya tuh bun Tidak tahu ini rumput keluar dari kesembunyiannya Mungkin pengaruh ayam galek-galek tuh Tidak tahu muncul semuanya Biar botol-botol itu muncul begitu guys Saya suka sekali lihat videoku ini Sekilas begitu bersihnya tuh bun Apatah itu berumput Sekali pas pusat-pusat begini Pake durasi persingkat gitu guys Jadi sekilas nih bersih-bersihnya gitu Oke Sambil kita Angkat-angkat rumput Nah banyaknya tuh bun rumputnya Pokoknya mau dibakar ini hari bun Kalau tidak dibakar ini hari tuh bun Hujannya lagi Pas-pas kebetulan tadi malam hujan Untung nih rumputku sudah selesai Kubakar Karena disini sebagian yang kering dengan yang basah Tapi alhamdulillah Kemarin itu mataharinya jerah Jadi selesai nih Kucabur rumput di belakang rumah Itu guys Langsung kubakar Nah selesai ini bersih-bersih Jadi tunggu video aku selanjutnya ya bun Jangan lupa Follow ya Like dan komen Share ke teman-teman kalian pun ya guys Nah Akhirnya selesai ini bersih-bersihku Karena mau mi puas Atau bun Jadi Kalau area lingkungan rumah itu bersih Pokoknya nyaman Dipandang mata gitu ya mams Nah sampai tunggu Rumputnya itu habis terbakar tuh mams Karena panas nih matahari Jadi ku tunggu dulu Apa kalau sementara berbakar ditinggal itu nanti Kenapa-kenapa gitu Nah sambil kau duduk-duduk santai tuh Saya buka hpku Ada WA masuk Ada reseki lagi sedikit Jadi gercep bun Sudah ke cuci tangan Pokoknya ku bersihkan tangan Baru maka bikin pesanannya orang ini Pokoknya bumbunya Ku gercep-gercep bikin bun Karena ada yang pesan mie Ada yang pesan risol Nah disitu minyaknya Sudah aku panasin Dan ini tumisan Untuk bumbu kaldu Miku ya bun Nah untuk risol Saya menyediakan yang prosen ya bun Bisa pesan mentahnya gitu Tinggal digoreng di rumahnya sendiri gitu bun Jadi kalau ada yang berminat Boleh CWA atau inbox gitu ya bun Nah sudah orang sering pesan itu dengan saya Kalau acara risan Hakika Atau orang meninggal gitu Boleh juga pesan dos gitu bun Mau berapa macam kuenya Jadi tinggal kasih info saja Nah disini kita balik-balik Karena sudah matang gorengan pertama gitu ya mams Jadi dimasukkan lagi Yang keduanya gitu Tapi risolku ini bun Yang isinya daging telur dengan mayo bun Jadi harganya itu Rp4.000.000 Tidak kayak risol sayur begitu Kecil Kalau ini besar Sesuai bodinya mungkin Kali orangnya bikin Tapi begitu Singkat cerita bun Disini sudah ada maksifnya Jadi Tidak sempat lagi kurekam Untuk kemas-kemasnya disini Karena maksifnya sudah datang guys Oke sekian dulu vlog aku hari ini Tunggu vlog aku Berikutnya ya mas Terima kasih yang sudah nonton Bye bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum